Kunjungan pasien ISPA atau infeksi saluran penapasan akut dalam 3 bulan terakhir di Puskesmas Lapai, Kecamatan Nanggalo, Padang, mengalami peningkatan. Seperti yang terpantau pada selasa siang, kunjungan penderita infeksi saluran penapasan ke Puskesmas pada bulan Juli tercatat 236 pasien. Pada bulan Agustus, naik menjadi 325 pasien. Pada bulan September, meningkat menjadi 370 pasien. Seperti yang dikeluhkan salah seorang pasien bernama Nur Sawalia ini. Dia datang berobat ke Puskesmas karena badannya demam, batuk-batuk, dan tenggorokan kering. Demam Pak, mungkin ya karena kebu asap, soalnya kan lagi-lagi kaput lagi banyak. Kepala Puskesmas Lapai, Mela Aryati, mengatakan jumlah kunjungan penderita ISPA ke Puskesmas Alay mengalami peningkatan dipicu oleh karena udara yang tidak sehat. Di Agustus itu ada 325 dan September ini ada 370. Jadi memang kelihatan ada sedikit peningkatan kunjungan yang dilayani dengan ISPA dalam 3 bulan terakhir. Bervariasi, namun didominasi anak dan lansia. Anak lansia, usia-usia balita, kemudian nanti usia di atas 50an. Rata-rata yang menerita penyakit ISPA usianya bervariasi. Mulai dari anak-anak, usia produktif, hingga lansia. Menyikapi kondisi udara yang tidak baik karena kabut asap. Ia mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah untuk mengurangi paparan polusi. Jika memang beraktivitas di luar rumah, harus menggunakan masker. Robiha melaporkan dari Padang.